Oke kita mau pergi dulu ya guys kita memakan bahasa Enggal Oke kita pilih menu ya ini ceritanya kita tadi nggak jadi ke tempat bakso Enggal Malang alhasil kita tukang ayam penyet sekarang tempatnya itu beda guys dulu nggak kayak gini ternyata udah udah sekian lama enggak kesini lama lor ini nggak kesini Kak dari sebelum hamil atar sini kekak bun Oh ya eh kipas Kak mana Bunda nah saya lihat set pohon-pohonnya enak hai 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 Oke mode bola udah email nggak jadi makan baksonya jadi masih close bakso Enggalnya aduh kayak penyet jadinya kami ketawa kan dengan apa ini karena kali ini itu sekalian ini kepada tutup semua hahaha bisa nggak pernah tutup kan enggak eh dada ya guys lama kesini udah berubah lah tempatnya sumpah ini lama kali lanjut guys disini launya sudah datang ya guys dengan teh esnya cuman disini kita masih menunggu nasi ya karena saya belum diantar ya guys dan menjelang beberapa menit Alhamdulillah akhirnya isinya kita sampai guys dan saatnya kita untuk makan nah sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya guys nah disini itu yang makan tuh hanya empat orang karena Bunda Mega itu katanya kenyang tadi awis makan lotek gitu guys di sekolah jadi disini tuh pesannya ayam penyet semua guys dan dada ya pesannya bagian dada tuh semua jadi empat tuh pesannya ayam penyet semua dan bagian dada ayamnya besar ya guys disini nah disini itu selain pesan ayam penyet kita juga pesan sayur jamur sama tempe menduan ya guys nah disini itu favorit banget tempe menduanya sumpah enak kali guys nah teman-teman mau tahu dimana kita makan gopek ini di jalan rambutan guys karena dulu tuh kami sering kali makan di tempat ini ya guys ya Allah mungkin dulu waktu saya gadis sampai setiap minggu ya guys setiap sabtu gitu makan disini entah kenapa kami tuh kalau lagi makan kayak gini pokoknya tuh pulangnya tuh lama misalnya datang jam 11 nanti pulangnya bisa jam 4 jam 3 karena di bawah ada musolah kan guys jadi sholat zuhurnya di bawah ada aja yang diceritakan gitu guys nah ini tadi tuh perginya dadakan ya guys rencana saya tuh mau pulang dan semua bener-bener juga mau pulang tapi nggak tahu kenapa saya tadi tunggu lagi singgah di tempat Bunda Mega di Bendahara niat saya itu tadi tuh mau ngambil buku pegangan guru guys tapi Kak Meganya lagi sibuk ya udah saya duduk dan nggak tahu kenapa runding-runding mau makan-makan nah tanpa kita menunggu lama gas langsung jadi ya wes lah kita nikmati dong nah pokoknya guys kayak gitulah cerita kami tuh kalau setiap hari Sabtu ada aja acara ya beginilah cara kami tuh menikmati kebersamaan ya guys karena hanya punya waktu di hari Sabtu ya guys itu Sabtu tuh kami sekolah sampai jam 10 ya 9.30 kalau anak ya guys cuman hari ini itu tadi Sabtu nggak masuk gas karena masih live eh sekolah belum dimulai jadi cuman rapat guru evaluasi satu selama satu minggu kemarin ya guys dan makanya pulang cepet ya udah mampung lagi pulang cepat kita runding-runding kayak gitu Padahal ada niatan sama sekali guys karena saya tuh udah megang kunci saya tuh mau menjemput anak saya di penitipan nggak tahu kenapa kaki saya bela ke kantor bunda mega ya itulah guys namanya rezeki kita nggak tahu ya kan niatnya mau pulang tapi tiba-tiba rezeki datang ya udah kita ngikut nah awalnya tadi itu kita tuh mau makan bakso malang egal gitu loh guys yang lagi baru di arifin Ahmad kata bunda email enak gitu satu porsi harganya 15.000 jadi disana tuh banyak variannya gitu kata bunda email nah kita tuh penasaran guys nah tapi setelah sampai di tempatnya tokonya belum buka guys bukanya itu jam 12 dan kita itu perginya jam 10.30 kali kalau kita nunggu guys alhasil nggak jadi oke nggak jadi dimakan bakso kita lanjut ke makan di pendopo juga di arifin Ahmad ya guys mungkin teman-teman yang sering makan di pendopo udah tahu ya nah disana juga zong kami guys disana ternyata baru buka baru dibuka guys belum lagi orang tuh persiapan ngelap-ngelapnya segala macem dan tanpa ngurangi rasa malu ya guys kita tuh bertanya masih lama nggak dan jawabannya masih katanya baru dimulai jadi nggak mungkin kita nunggu kan guys alhasil disini kita runding lagi makan dimana secara perut sudah keroncongan ya guys padahal baru aja makan lote gitu tapi yang namanya perut nggak bisa dibawangi guys karena udah aja makan juga setelah mengikuti perjalanan kan lapar juga guys di jalan alhasil kita uruskan untuk makan di kayak gini guys dan lumayan sering kita semuanya makan disini ya guys makanya kita setuju untuk makan disini dan saya juga udah lama banget nggak makan disini mungkin hampir setahun ya pokoknya saya terakhir makan makan disini itu sebelah saya hamil atar selama hamil saya nggak pernah makan di gobek ini ya guys karena hamil kan saya nggak pernah makan nasi gitu memang enak banget disini tapi disini banyak perubahan gitu kata bener-bener yang punya sekarang orang Minang makanya diputurin lagu Minang terus guys tapi nggak tahu lah sayang jelas masakannya tuh enak ayamnya besar tesnya besar dan harganya terjangkau guys tempe menduanya yang enak banget pokoknya kalau kesini tuh pasti saya pesan satu porsi tempe menduan guys kalau udah pesan tempe menduan satu porsi terus makan itu alhamdulillah kenyangnya luar biasa guys karena tesnya juga jumbo kan guys nah disini itu kita makan makan tuh lihat guys ekspresi mulut mata pokoknya mulut ngunyah mata kemana-mana sambil ngeceh ya guys ngeceh apa disini ya bercerita ya banyak lah guys namanya juga ya cerita-cerita mungkin masa liburan cerita-cerita masalah ya kayak gitu lah guys pokoknya seru makanya kalau kita udah disini habis makan tuh bukan langsung bayar guys pokoknya namun dosir dulu selalu kayak gitu guys pokoknya datang jam 11 pulang jam 2 jam 3 nggak tahu pokoknya ada aja nyambung aja obrol itu ya guys nanti nggak ada berhentinya nggak ada jeda gitu loh guys ada aja pembahasannya dan disini tuh kita ketawa-ketawa ya Allah luar biasa ya ya Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya guys jadi ya kita syukuri dan jarang-jarang juga seperti ini saya karena kan saya punya anak kecil guys jadi agak susah gitu ikut-ikut orang yang legan gitu nah karena hari ini lumayan cepat pulang yaudah tuh keadaan ada rezeki juga Alhamdulillah nah disini tuh cabainya pedes banget guys pedes-pedes kalau saya ya makanya cabai saya itu saya tambahin kecap jadi cabai saya itu bukan bentuk cabai lagi guys hitam semuanya makanya orang-orang ini dia kaget ataupun heran karena saya orang Jawa tapi nggak suka pedes ya Allah ditambah lagi saya itu saryawan Allahu Akbar lengkap sudah pokoknya kecap terus dekat dengan saya guys sedangkan udah saya kasih kecap aja udah masih kepedesan ya guys ingus saya masih juga keluar gitu ya Allah memang layap susah kalau orang nggak suka pedes nih nah disini saya itu nasinya udah habis tapi saya lanjutin makan tempe ya guys nah seperti saya bilang tadi tempe manduanya tuh enak banget jadi rugi dong kalau nggak kita makan secara kita udah pesan guys ya Allah enak banget rasanya nagih besoklah mau beli lagi ya guys satu porsi itu isinya lima tapi besar-besar gitu guys pokoknya enak lah saya favorit banget kalau saya tempe manduanya di gope tuh guys nah teman-teman yang udah pernah makan di gope gimana menurut kalian tapi manduanya kalau saya enak banget dan disini tuh banyak kali variannya ya guys menunya enggak hanya penyetan saja tapi bakaran juga banyak banget tapi disini saya kurang suka yang bakar-bakaran gitu jadi saya pilih yang penyet guys yang simple saja nah disini masih lanjut bercerita guys sambil menghabiskan ayam sisa-sisa ayam itu masih banyak gaya jagingnya makanya sayang dong nggak dimakan membazir kedosa kan guys nggak boleh jadi kita harus habisin ya selagi kita masih mampu ya guys nah disini masih juga menikmati makan dan tempe manduanya sambil bercerita ya Allah kalau ceritanya itu entah pokoknya menceritakan yang udah-udah terjadi ya guys kadang ya lucu-lucu gimana gitu ya kalau nggak ikut dalam situasi perjalanan liburan semua ke agenda-agenda pasti nggak punya cita ya guys luar biasa terima kasih teman-teman sudah baik ya sama-sama menjaga juga kekompakan dan saling jaga perasaan ya namanya bercanda juga kayak gitu ya guys kalau kita bercanda ceplos-ceplos mohon jangan dimasukkan ke dalam hati dan kita sudah tahu ya guys gimana karakter kita masing-masing di sekolah jadi ya kalau kita bercanda udah cukup bercanda aja gitu lewat gitu aja besok ya udah bagus lagi ya namanya kita bercanda ya guys pasti teman-teman tahu kan gimana karena kalau bercanda itu gitu yang penting kita nggak berlebihan dan meminggung perasaan teman gitu ya guys dan di sini itu masih ngunyah-ngunyah ya guys pokoknya sampai ke tulang-tulangnya kita kunyah-kunyah karena tulangnya tuh emang empuk banget di presto gitu loh guys ya Allah Alhamdulillah ya pokoknya mati kali dan di sini Bunda Z mengoper sayur jamur saya nggak suka sayur jamur ya guys sedangkan sayur yang kayak bayam kango aja nggak suka bagi sayur jamur guys aduh enggak deh enggak pokoknya nah disini punya Bunda email itu enggak habis guys dia udah kenyang kali alhasil punya dia teribungkus tesnya tuh dibungkus guys sama lauk-lauknya yang nggak dimakan Bunda email karena emang enggak habis sayangkan dibuang dan masih bagus jadi dibungkus dibawa pulang gitu guys Allah Akbar nah Alhamdulillah hari ini disini udah selesai makan guys hanya cuci tangan ya ternyata kita kenyang juga Alhamdulillah dan udah selesai kita makan ya guys Alhamdulillah kenyang oke guys akhirnya kita selesai makan ya guys Alhamdulillah kenyang bersyukur untuk hari ini ya guys dan Bunda Mega masih makan tempe menduk oke guys sampai disini dulu ya video kita Assalamualaikum selamat menikmati